Meski hubungan Messi dan Bape tampak membaik, namun pada laga PSG vs Lille, Bape terlihat mencuri gol yang seharusnya menjadi milik Messi. Penasaran? Simak aja videonya! Paris Saint-Germain sukses menang dramatis atas tamunya Lille dengan skor 4-3 dalam lanjutan Liga Prancis 2022-2023. Bape dan Messi yang tampil sangat apik pun menjadi salah satu aktor kemenangan Les Parisians. Namun dibalik kemenangan yang diraih PSG itu, terdapat momen di mana salah satu gol yang diciptakan Bape tersebut melalui hasil curian yang seharusnya menjadi milik Lionel Messi. Ya, berawal dari Juan Bernat yang membawa bola untuk mengirimkan umpan kepada Messi. Namun tiba-tiba Bape datang dan menyerobot bola dengan menendangnya. Beruntung, Messi tak marah dengan kelakuan Bape itu. Dengan rendah hati, Messi justru ikut bercelebrasi dan memberikan ucapan selamat kepada Bape. Messi memang memiliki hati yang baik, tak peduli bolanya diambil, yang penting gol dan memberikan poin untuk timnya. Bagaimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dirinya sepak bola, aduh udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tau informasi seru lainnya, kau pantingin terus aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.